Kalam Ilahi Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk Yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi Tidak dapat tetap tegak sedikitpun Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman Dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah Dengan ingkar kepada Allah Dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan Yaitu neraka jahannam Mereka masuk ke dalamnya Dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman Dan mereka orang kafir itu Telah menjadikan tandingan bagi Allah Untuk menyesatkan manusia dari jalannya Dan katakanlah Muhammad Bersenang-senanglah kamu Karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka Surah Ibrahim Ayat 24 sampai 30 Hai Sobat KVDAI Udah waktunya sholat nih Sholat dulu Gih Habis sholat kita lanjutin lagi ya Kalem ilahi Dipersembahkan oleh komunitas voiceover Daber dan announcer Indonesia You are listening KVDAI Online Radio KVDAI Online Radio KVDAI Online Radio One Voice One Family One Voice One Family